Intro Wakil Wali Kota Jambi Maulana menyaksikan langsung pertandingan sepak bola antara tim Kota Jambi dan Kabupaten Tebow dalam ajang Port Prof Jambi ke-22 tahun 2018. Dalam pertandingan tersebut, Kota Jambi yang mengenakan seragam kuning berhasil unggul 5-0 saat berhadapan dengan Kabupaten Tebow yang berseragam hijau. Kemenangan Kota Jambi atas Kabupaten Tebow disambut sorak-sorai para tim pendukung Kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi bersama segenap pemerintah Kota Jambi mengucapkan selamat kepada pejuang sepak bola Kota Jambi yang telah memenangkan pertandingan antara Kota Jambi dan Tebow di ajang Port Prof 2018. Dalam kesempatan ini juga, Wakil Wali Kota Jambi menyatakan siap untuk ditunjuk menjadi tuan rumah pada ajang pelaraga berikutnya. Kota Jambi sudah siap, hotel dan lain-lain sudah siap. Yang perlu kita pikirkan adalah venue olahraganya, sport centernya. Jadi tahun depan kita akan membangun sport center dulu yang layak. Dan salah satu visi misi kami adalah membuat Kota ini mais. Tempat meeting, kegiatan-kegiatan besar, ekshibisi. Pokoknya semua kegiatan diharapkan masuk Kota Jambi supaya PAD kita naik dari hotel, dari kuliner dan lain-lain. Jadi kenapa enggak ya, ngambil. Dari Jambi, Iy Agustin Triberata TV, Salam Triberata. Selanjutnya setelah sport centernya memeriksa. Jambi, Iy Agustin Triberata.